maka sistem dua arah menjadi sangat relevan untuk didiskusikan. Dalam kaitan itu, IEEE ITB Student Branch laku asosiasi keprofesian yang berkecimpung di bidang elektrotechnik, berkolaborasi dengan SRI ITB, yang merupakan organisasi mahasiswa, dengan fokus utama pada bidang energi terbarukan, menyelenggarakan webinar ini untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai pengaturan dan distribusi energi di Indonesia bersama seluruh pembicaraan kita yang sangat mumpuni dan sangat kita hormati siang hari ini. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, mari kita ikuti bersama webinar siang ini, IEEE XSRI Talk, Smart Geek Management and Distribution Indonesia. Selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ceton atau salam kebukanya. Selanjutnya akan ada sepatah dua patah kata juga dari perwakilan IEEE TG Student Branch dan SRI ITB. Untuk keaigan, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang para hadirin dan yang terhormat kepada Pak Tutun Johana dan kepada pembicara-pembicara kami, Pak Pekik, Pak Zainal Arifin, Pak Surya, dan juga saya ingin menghubungi Mr. Jan Filip. Terima kasih banyak untuk mengambil webinar ini. Seperti yang tadi sudah Pak Tutun bilang, bahwa perkembangan zaman ini sudah sangat berkembang sekali dan salah satu teknologi yang sekarang berkembang ini adalah smart grid. Nah, tetapi masyarakat luas kadang-kadang masih belum terlalu mengerti gitu ya. Apa sih teknologi smart grid gitu? Dan kami berharap dari ITB dan SRE, kami bisa memberikan gambaran sedikit lah mengenai teknologi smart grid gitu. Termasuk, bagaimana perkembangannya ketika kita menggabungkannya dengan renewable energy. Jadi, saya berharap kepada para peserta yang sudah hadir, terutama mahasiswa-mahasiswa di sini, bisa mendapatkan inspirasi dan inovasi gitu untuk mengembangkan teknologi smart grid ini ke depannya di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak Egan buat membukanya juga. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, akan saya jelaskan sedikit teknisnya Jadi, acara hari ini akan diisi oleh para pencari yang sudah ekspert di bidangnya dan akan terbagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama akan diisi oleh Prof. Fekhi Argodahono, Suruh Besar CICB. Lalu, sesi kedua akan diisi oleh Dr. Zainal Arifin, Vice President of Technology Development PLN. Lalu, sesi ketiga akan diisi oleh Pak Surya Fitri, Power System Commercial Director of Canada Indonesia dan juga Mr. Chong Filipe Al Khuri sebagai Smart Grid Self-Director Canada Asia-Pacific Asian. Sebelum kita memulai sesi pertama, tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih atau dukungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Pegadian, dan Supreme Energy yang tanpa pihak-pihak tersebut, acara ini mungkin sudah dapat meraksanakan yang baik. Sekali lagi, saya ingatkan juga bahwa untuk peserta yang nantinya memiliki pertanyaan, bisa langsung saja memanfaatkan fitur Q&A dan nanti akan ditanyakan saat Q&A session. Oke. Selanjutnya, akan langsung kita mulai untuk sesi pertama. Untuk Bapak Prof. Fekhi Argodahono, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Minta izin untuk share screen ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan coba bicara tentang smart grid, yang menurut saya itu kunci menuju sistem kelastrikan yang berkelanjutan atau sustainable. Pertama, apa itu smart grid? Jadi, definisi eksak tentang apa itu smart grid, memang belum ada, tapi yang jelas secara umum, smart grid itu adalah penerapan teknologi IT dalam sistem tenaga listrik, sehingga didapatkan sistem yang cerdas, efisien, andal, resilient, dan ramah lingkungan. Nah, isu ramah lingkungan ini yang menjadi faktor pendorong utama. Nah, ruang lingkup smart grid sendiri meliputi smart metering, smart protection, smart inverter, smart transformer, smart load, smart transmission and distribution, dan juga smart generator. Jadi, semuanya diharapkan getting smart. Pertama-tama, kita lihat dulu apa itu kelistrikan yang berkelanjutan atau sustainable. Jadi, perdefinisi sistem kelistrikan itu disebut berkelanjutan jika tenaga listriknya atau energi listriknya itu dibangkitkan, ditransmisikan, didistribusikan, dan digunakan tanpa mengorbankan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini lengkap. Jadi, percuma kita pakai sumbernya renewable, tapi dipakainya cuma diboros-borosin. Tuh, nggak sustain juga. Kemudian juga disebut sustainable kalau kita bisa terus menekan biaya, biaya operasi, dan sebagainya, dengan menaikkan efisiensi dan menggunakan cara-cara bisnis yang sehat. Kemudian juga disebut sustainable kalau kita bisa terus meningkatkan keandalan dan resiliensi tenaga listrik. Nah, isu resiliensi ini penting buat Indonesia karena kita ada di daerah tempat. Jadi, resiliensi ini adalah kemampuan suatu sistem menahan gangguan besar dan kembali menuju keadaan semula. Itu resiliensi. Jadi, kita harapkan kalau ada gempa, itu listrik tetap jalan, walaupun mungkin tidak sebaik kalau sebelum ada gempa. Jadi, nggak boleh lagi gempa itu dijadikan excuse yang menyebabkan listrik kita mati. Nah, sekarang kita lihat apakah sistem kita ini sustainable. Jadi, kristikan saat ini, khususnya Indonesia. Pertama, centralized. Jadi, kita bangun pembangkit-pembangkit besar dan didominasi oleh pembangkit fosil. Saat ini, hampir 70% listrik kita itu terbaru-bakar fosil. Jadi, centralized. Kemudian, sistem kelistrikan kita saat ini monopoli. Jadi, tidak mendorong terjadinya kompetisi yang sehat. Kemudian, mostly terjadi atas banyak isolated system. Jawa sendiri, Sumatera sendiri, Kalimantan sendiri, dan Papua sendiri, dan bahkan di dalam banyak pulau terus lain terpisah. Sehingga, tidak ada sharing resources. Kemudian, juga saat ini, konsumen itu pasif. Dia tidak berpartisipasi aktif di dalam operasi sistem tenaga listrik. Nah, in the future, sistem kelistrikan itu akan kombinasi, masih ada yang centralized, tapi akan banyak sekali dibangun pembangkit distributed, tersebar, dan didominasi oleh pembangkit berbasis energi baru terbarukan. Jadi, mungkin nanti suatu saat semua orang pasang rooftop, semua orang pasang, semua industri punya pembangkit juga, sehingga sistemnya akan kombinasi antara centralized dengan distributed. Terus, juga mungkin suatu saat, sistem kelistrikan kita itu tidak lagi monopoli, tapi mungkin open market seperti di banyak negara. Kemudian, in the future, diharapkan lebih banyak yang dulunya isolated itu diintegrasikan. Sehingga kalau diintegrasikan, kita bisa sharing resources antara area. Jadi, tidak harus semua kebutuhan rezeki Jawa, itu pembangkitnya ada di Jawa. Dengan integrated itu, kita juga bisa membangun potensi-potensi energi terbarukan, seperti yang banyak ada di Indonesia Timur. Dan in the future, konsumen itu aktif. Konsumen kalau dia punya pembangkit sendiri, dia bisa menentukan kapan beli pakai PLN, kapan pakai sendiri, atau bahkan kapan dia berjualan ke PLN atau ke jaringan lain. Bahkan mimpinya orang suatu saat antar tetangga bisa jual beli listrik. Jadi, konsumen aktif. itu in the future. Jadi, ini akan terjadi banyak perubahan besar. Nah, salah satu yang akan menjadi smart dan komponen yang utama, itu adalah nanti lahirnya atau munculnya teknologi smart inverter. Jadi, mungkin banyak yang tahunya saat ini yang namanya inverter itu hanya alat untuk convert DC menjadi AC. Tapi, in the future, kalau inverter ini bisa kita sinkronkan dengan jaringan dan kita atur tegangan di sini, maka seperti terlihat di sini, di sini inverter dilihat oleh jaringan listrik akan nampak seperti kapasitor. di sini nampak seperti induktor. Di sini nampak seperti induktor. Di sini nampak seperti resistor negatif. Semuanya, mau R, mau L, mau C, mau plus minus, semua bisa dihasilkan oleh inverter. sehingga semua parameter jaringan, semua kondisi jaringan suatu saat bisa dikendalikan oleh inverter ini. Sehingga di beberapa negara, ini inverter sering dioperasikan entah sebagai virtual impedance maupun virtual machine. Jadi, in the future, dengan bantuan smart inverter ini, banyak akan lahir konsep-konsep virtual. virtual impedance, virtual inersia, virtual power plant, dan segala macam. Nah, kita, pelan-pelan kita lihat apakah bagaimana smart grid in the future. Kita lihat dari sisi pembangkit. Pembangkit, misalkan saat ini didominasi oleh pembangkit fosil. Dengan energi fosil. Kemudian, semuanya menggunakan generator sinkron. Terus, terpusat. Nah, pembangkit fosil dan generator sinkron seperti ini biasanya responnya lambat. Nah, enaknya, pembangkit-pembangkit seperti ini itu dispatchable. Dispatchable artinya bisa diatur dengan mudah. Eh, kamu listriknya naik. Eh, kamu turun. Itu bisa diperintah dengan mudah. Terus juga punya large spinning research artinya punya inersia yang cukup besar ya, untuk menjaga kestabilan frekuensi. Nah, in the future, kita akan banyak didominasi lebih didominasi oleh pembangkit-pembangkit terbarukan. Entah berbasis air, geotermal, biomasa, PLTS, PLTB, dan segala macem. Terus, pembangkit-pembangkitnya didominasi yang berbasisnya inverter, bukan generator sinkron. Kalaupun pakai generator sinkron, generator sinkronnya virtual, bukan generator sinkron. Terus, tidak terpusat, artinya akan banyak pembangkit-pembangkit yang terdistribusi. Karena elektronik, maka responnya sangat cepat. Nah, jeleknya yang tidak disukai oleh operator listrik, itu adalah ciri khas daripada pembangkit renewable, tipisnya non-dispatchable. jadi tidak bisa diatur. Seperti misalkan PLTS, Tanaka Surya. Dia tidak bisa tiba-tiba disuruh naik atau disuruh turun. Ya tergantung saat itu ada matahari apa enggak. Nah, ini akan merepotkan operator sistem tenaga listrik. Terus, karena berbasis elektronik, dia tidak punya inersia. Tapi, in the future, dengan kombinasi bagian daripada demand set management, akan dikenal konsep namanya virtual power plan. Pembangkit virtual. Seakan-akan ada pembangkit, tapi sebenarnya tidak ada. Nah, memahaminya ini, orang suka bingung virtual power plan apa. Jadi, ibaratnya misalkan sistem listrik Jawa, Jakarta tiba-tiba kebutuhan listriknya naik. Pada kondisi sekarang, kalau Jakarta tiba-tiba naik, maka operator akan menaikkan output dari salah satu pembangkit besarnya untuk memenuhi kota Jakarta. Tapi, in the future, itu bisa jadi tidak dilakukan. Daripada menaikkan listrik dari pembangkit besar yang mungkin mahal, dia bisa nanya ke orang Bandung, misalkan, eh, orang Bandung mau nggak listrik kamu tak kurangi? Dengan kompensasi tertentu. Nah, dengan cara begitu, maka bukannya menaikkan listrik dari pembangkit, tapi kebutuhan Jakarta itu diambil dari kebutuhan listrik orang Bandung dengan kompensasi tertentu. Jadi, artinya apa? In the future, bahkan hak menggunakan listrik itu bisa diperjual-berikan. Sehingga dikenal konsep virtual power plant ini. Terus, kenapa renewable itu makin banyak? Kalau kita lihat ini, tren dunia, harga listrik dari renewable dalam 10 tahun terakhir, itu harganya turun drastis, terutama solar PV. Jadi, orang bilang solar PV ini sekarang sumber energi yang paling murah. Walaupun jeleknya solar PV adalah intermittent dan non-dispatchable tadi. Kemudian juga yang menarik itu adalah concentrated solar power. Jadi, pakai cermin untuk manasin air, kemudian menghasilkan listrik. Harganya juga terus turun. PLT angin juga di Eropa itu harganya terus menurun. Nah, ini memang kalau dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia masih mahal listrik dari renewable ini. mungkin penyebabnya masih mahal ini alasannya macam-macam. Salah satunya adalah karena sistem kita belum integrated. Sehingga kita tidak mungkin bangun PLTS besar-besaran di Indonesia Timur. Karena di Indonesia Timur yang butuh listrik masih sedikit. Seandainya listrik dari Indonesia semua digabung, mungkin kita bisa bangun renewable energi di Indonesia Timur. next kita lihat bagian transmisi dan distribusi saat ini transmisi dan distribusi itu dalam bentuk AC atau bolak-balik kalau AC artinya frekuensi harus sama segala macam itu. Terus aliran daya itu selalu dari pembangkit besar lewat transmisi didistribusi kemudian dipakai. Jadi satu arah selalu dari arah pembangkit besar transmisi distribusi. Aliran daya itu terjadi secara natural. Artinya yang ngikutin hukum rangkaian listrik saja arus akan mengalir lewat saluran yang impedansinya rendah. Terus terlalu bahwa pada saat ini kapasitas saluran transmisi itu harus dibangun sesuai dengan daya listrik maksimum yang akan lewat. Walaupun maksimumnya itu mengalirnya cuma sehari cuma sejam maka transmisinya harus dibangun sebesar itu. Sehingga tidak efisien. Nah di masa akan datang penerapan teknologi FAC fleksibel AC transmission dan saluran transmisi dan DC dalam bentuk DC ini akan mulai banyak dibangun. Karena dengan DC kita tidak punya problem sinkronisasi kita tidak punya problem frekuensi. Terus aliran daya dua arah. Kenapa? Karena bisa jadi konsumennya punya pembangkit artinya dayanya mengalir dari konsumen ke distribusi ke transmisi jadi bisa dua arah. terus semuanya aliran daya ini terkendali penuh. Jadi kalau di banyak negara maju transmisi itu bisa saja punya swasta. Nah karena punya swasta maka yang punya saluran transmisi itu hanya mau dilewatin daya atau arus kalau sudah bayar atau sudah kontrak. Sama seperti kita boleh lewat jalan tol kalau bayar. dulu teknologi seperti itu nggak ada di listrik sekarang udah muncul teknologi sehingga ibaratnya hanya elektron yang sudah bayar bisa lewat. Terus kapasitasnya terbatas tidak harus sesuai dengan daya maksimum tadi. teknologi transmisinya berkembang dulunya banyaknya AC sekarang pelan-pelan orang banyak menggunakan DC kalau kita bandingkan misalkan untuk daya yang sama misalkan 3000 megawatt kalau pakai AC mungkin kita butuh saluran sampai 3 buah seperti ini kalau AC dilengkapi dengan teknologi FAC mungkin berkurang powernya jadi 2 kalau pakai DC mungkin berkurang jadi 1 kalau pakai DC dan kabel semuanya di bawah jadi tidak menggaguh lingkungan jadi kita lihat pengguhan kelingkungannya rendah dan kapasitasnya DC itu lebih tinggi nah memang DC itu problemnya adalah kita butuh converter power elektronik yang mahal sehingga dia hanya ekonomis pada jarak-jarak tertentu DC ini bisa dipakai untuk back to back artinya sisi rectifier maupun inverternya di satu tempat atau untuk menyalurkan listrik pada jarak yang sangat jauh misalkan di Cina di Brasil itu benar sekali transmisi DC dibangun karena pengen memanfaatkan renewable energy yang posisinya mungkin 2.000 kilo atau 3.000 kilo dari tempat yang butuh atau dipakai untuk sambungan lewat laut seperti misalkan sambungan Perancis-Inggris Norway-Belanda Norway-Inggris itu semua lewat laut lewat laut panjang seperti ini gak mungkin pakai AC kabelnya pasti DC nah dengan DC seperti ini gangguan yang ada di sini tidak akan berpengaruh ke sini jadi DC ini bisa menjadi semacam firewall bagi sistem kelistrikan kemudian kita tahu bahwa awalnya dulu sistem kelistrikan itu DC pada waktu si Edison menunjukkan tapi kemudian Tesla mengusulkan AC dimana salah satu keunggulan AC itu karena adanya trafo trafo ini dalam sistem kelistrikan dipakai untuk menaikkan dan menurunkan tegangan nah saat ini trafo itu praktis biasanya frekuensinya kalau gak 50-60 ukurannya besar dan saya bilang garbage in garbage out artinya kalau tegangan masukannya turun ya ikut turun frekuensinya turun ya ikut turun tegangan sumbernya gak seimbang outputnya juga gak seimbang dan trafo itu pasif tidak bisa mengatur aliran daya tetapi saat ini orang mengembangkan teknologi yang disebut solid state transformer pada solid state transformer ini maka AC disini disarahkan dulu disarahkan kemudian dirubah menjadi frekuensi sangat tinggi karena bekerja pada frekuensi yang sangat tinggi ini trafo maka ukurannya sangat kecil ini contoh trafo 10kVA bekerja pada 20kHz ukurannya cuma kecil seperti ini ya nah dengan cara seperti ini maka frekuensi sini sama frekuensi sini bisa beda ukurannya kecil bisa saja tegangan disini naik turun tegangan disini tetap bisa saja arus disini gak balance disini balance jadi benar-benar sangat menguntungkan kalau kita punya trafo seperti ini soal ukuran yang besar ini pun di PLN Jakarta itu sudah masalah karena sudah susah cari lahan nah kalau kita bisa mengembangkan trafo seperti ini maka akan sangat berguna selain itu trafo menjadi komponen aktif sehingga dia bisa mengatur aliran daya jadi kembali lagi hanya yang bayar bisa lewat trafo kemudian juga proteksi sistem itu juga berkembang kalau zaman sekarang segit mekanik jadi kadang-kadang gelih bahwa telekomunikasinya sudah sangat canggih IT yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya tapi ujung-ujungnya harus ngerakin saklar mekanik nah waktunya lambat koordinasi proteksi harus berdasarkan tegangan untuk arus yang kurang fleksibel dan hanya bisa bekerja dengan baik kalau arus hubung singkatnya besar in the future circuit breaker itu elektronik sehingga kalau semuanya elektronik kita bisa bikin smart protection system yang fleksibel walaupun arus hubung singkat kecil dan berubah dia tetap bisa bekerja dengan baik nah Indonesia yang banyak negara kepulauan maka secara natural memang kita harus punya banyak microgrid nah microgrid ini secara definisi adalah sistem kristikan kecil yang bisa nyambung ke utility atau PLN tapi juga bisa berdiri sendiri Indonesia yang punya 13.000 pulau lebih mestinya Indonesia itu banyak punya ahli smart microgrid cuma kenapa yang belajar microgrid ke Eropa yang punya banyak pulau atau ke Amerika ternyata di Amerika atau di Eropa microgrid ini dipakai untuk melayani konsumen yang punya kekuatan khusus misalkan pengen very high power quality nah microgrid ini bisa AC jadi semua terlalu membuat AC untungnya adalah converter dayanya itu sedikit standarnya jelas problemnya adalah kita punya problem sinkronisasi karena semua komponen ini harus kita sinkronkan nah kalau di tempat jauh seperti di Papua ini masalah karena bisa jadi tidak ada komunikasi di sini terus kita punya daya reaktif problem sehingga power point yang tinggi itu susah dicapai sehingga juga orang ngasih alternatif pakai DC kalau pakai DC maka tidak punya masalah sinkronisasi power kuat yang tinggi bisa dicapai tidak punya masalah daya reaktif problem nya adalah standarnya belum banyak terus butuh banyak power elektronik nah itu tadi dari segi jaringan ini nah bagaimana dari segi beban in the future misalkan hampir semua lampu itu pakai LED dengan LED maka tingkat keterangannya bisa diatur dengan mudah sehingga kita bisa atur supaya lampu ini smart smart maksudnya apa kalau listrik lagi mahal kita buat lampunya adaptif sedikit mengurangi keterangannya jadi kita bikin dia adaptif jadi bisa smart demikian pula di beban kita tahu bahwa sekarang ini hampir semua perhatian pakai inverter untuk di rumah tangga misalkan AC kulkas banyak perhatian kita pakai inverter nah dengan inverter kita bisa mengatur kebutuhan smart sehingga bisa di adjust sesuai dengan kondisi tergantung harga tergantung kebutuhan dan segala macam terus yang akan merubah ketanaga listrik itu adalah berkembangan teknologi baterai baterai itu bisa dipasang di sisi pembangkit di jaringan di beban untuk bermacam aplikasi kalau di beban dia bisa dipakai untuk beli listrik saat murah dijual saat mahal atau untuk memperbaiki tegangan atau frekuensi jadi aplikasinya sangat banyak nah in the future pada saat mobil listrik itu sangat banyak pastinya setiap saat ada baterai yang terhubung ke jaringan nah kalau ada komunikasi yang baik smart maka baterai-baterai tadi oleh sistem bisa dipinjam sebagai energy storage jadi in the future kalau tiba-tiba kamu punya mobil listrik datang dari kantor atau dari pergi-perpergian begitu dicelokin ke rumah maka akan timbul komunikasi misalkan sistemnya bilang energi tersimpan di baterai kamu tinggal setengah pilihannya mau diisi atau yang setengah tadi dijual jadi in the future orang mimpinya seperti itu energi di baterai itu bisa dijual atau diisi dan in the future semua peralatan itu grid connected kalau sekarang orang bilang IOT internet of things semua tersambung lewat internet in the future semua tersambung lewat grid nah dengan tersambung lewat grid ini ya semua sistemnya menjadi becoming smart sehingga bisa dikenalikan dengan baik walaupun in the future isunya adalah pengendalian sistem kelistrikan itu sentrales atau desentrales itu tantangan beda lagi nah jadi di masa depan kita akan punya jaringan besar atau super grid kemudian punya mini grid punya micro grid sehingga kalau terjadi gempa sehingga ini putus maka bisa tetap jalan micro grid kalau micro grid hancur masih jalan yang kecil-kecilnya sehingga dan semua itu jelas harus dikenalikan secara elektronik yang smart nah tantangan dan kesempatan nah gimana Indonesia-Indonesia paling saat sekarang masih takut karena katanya kalau kita bikin marketnya itu terbuka katanya itu melanggar UUD undang-undang desa 45 pasal 33 terus juga orang mempertanyakan in the future kalau konsumen bisa menghasilkan listrik jual-beli listrik antar tetangga peran PLN gimana ya terus pengaturan sistem saat respon pembangkit transmisi dan beban bisa sangat cepat bahkan software-software sekarang banyak yang asumsi pembangkit itu lambat gimana kalau semuanya sangat cepat terus karena pakai inverter mungkin saja jadinya bentuk gelombang tegangan dan arus itu gak sinas bagaimana mengukur kondisi daya pada kondisi non-sines itu tentangan sendiri terus bagaimana kalau sumber energi terletak jauh dari pusat leban isu yang utama sebenarnya kita punya sumber daya alam banyak tapi sumber daya manusianya terbatas itu saja dari saya terima kasih atas kesempatan tanya terima kasih banyak pak untuk pengaparan materinya selanjutnya langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ini sudah ada beberapa peserta yang memasukkan pertanyaannya untuk pertanyaan pertama dari Hartansia dari Universitas Pertamina menurut bapak bagaimana tahapan atau langkah yang mungkin akan terjadi di Indonesia dalam rangka menuju open market dan kira-kira apa saja perusahaan yang akan terlibat terima kasih langsung bisa dijawab terlebih dahulu pak oke terima kasih jadi kayaknya open market itu mau gak mau itu akan terjadi nah memang pasti ada berbagai hambatan itu mirip seperti isu awal munculnya internet dulu juga telekom itu keberatan kalau komunikasi bebas lewat internet radio dan segala tapi ternyata itu terjadi pemerintah juga sebenarnya sedikit confused soal ini kenapa karena juga di Indonesia ini kadang-kadang kalau kita bicara listrik itu tidak hanya masalah teknis atau ekonomis yang dibahas tapi juga aspek politik yang jadi masalah tapi menurut saya kalau pengen nyoba kondisi open market seperti ini ya terbatas misalkan hanya untuk memisikan kita coba karena event negara maju seperti Amerika dan Inggris pun itu jatuh bangun pada awal-awal membuka market ini biasanya terjadi seperti di telekomunikasi awal-awal dibuka marketnya itu harga listrik naik tinggi sekali tapi habis itu turun menuju harga yang lebih rendah dibanding sebelum open market ya jadi yang bersiapkan ya harus ada suatu kajian yang detail dari pemerintah kayak kalau perlu eksperimen di suatu tempat terima kasih oke terima kasih untuk jawabannya ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Aris Sidayat apakah sistem ini kira-kira dapat diterapkan dengan baik dengan regulasi yang ada di Indonesia ya memang kalau kondisinya masih monopoli harga tetap seperti sekarang banyak orang yang sering mempertanyakan apa manfaatnya smart grid karena smart grid ini akan banyak manfaatnya kalau open market kompetisi dan segala macam seperti itu tapi tetap ada manfaatnya walaupun tidak sebanyak kalau di open market tapi kalau segi penerapannya ya saya pikir di PLN sudah mulai banyak menggunakan teknologi smart metering dan segala macam kemudian walaupun lambat tapi teknologi micro grid ini pelan-pelan sudah banyak dikoda di Indonesia Timur jadi kalau soal applicability sebenarnya sudah banyak di Indonesia cuma tadi ya soal manfaat itu memang masih banyak orang dipertanyakan tapi ya mirip lah dengan teknologi telekomunikasi kita sering sekali punya smartphone yang sangat canggih tapi cuma dipakai untuk WA atau kirim SMS terima kasih oke lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak ini ada pertanyaan dari Michael ada dua hal yang ingin saya tanyakan Pak yang pertama satu aspek yang penting dalam aplikasi smart feed kan network security-nya menurut Bapak apakah arsitektur di Indonesia masih vulnerable untuk cyber attack atau malware seperti itu karena tampaknya datanya juga cukup sensitif dan bisa mengakibatkan bencurian listrik lalu yang kedua mengenai EBT tentunya masalah yang sekarang adalah mengenai load uncertainty kira-kira bagaimana smart feed ini bisa membantu melakukan distribusi load movement dan juga bisa mengatasi dark curve problemnya silahkan Pak oke jadi kalau soal security saya bukan orang ngerti saya nggak akan jawab jadi saya jawab aja nggak ngerti tapi kalau soal intermitensi dan segala macam itu akan sangat berkurang keandainya listrik se-Indonesia ini connected kita tahu bahwa penetrasi renewable energi di Eropa itu bisa sangat tinggi karena sistem kelistrikannya itu nyambung dari London sampai Moskow nyambung dari Norway sampai Turki nyambung dengan demikian kalau ada yang kehilangan matahari pasti ada tempat lain yang kelebihan matahari kalau ada tempat yang kehilangan lain ada yang lagi kelebihan angin kalau ada yang kekurangan pembangkit ada yang lagi kelebihan pembangkit jadi seandainya makanya mimpi saya salah satunya adalah dibangunya tol listrik se-Indonesia salah satunya adalah untuk mengatasi masalah intermitensi tadi sehingga masalah dark curve tadi akan berkurang atau minimum seandainya sistem kita itu terintegrasi karena di tempat lain lagi turun pasti tempat lain lagi naik terus juga prediksi ilmu terus berkembang sehingga orang sekarang mulai makin bisa memprediksi setengah jam lagi anginnya kayak apa sih setengah jam lagi mataharinya kayak apa sih termasuk setengah jam lagi kebutuhan listriknya kayak apa nah kalau semua itu kita bisa prediktir ilmu prediksi sekarang makin berkembang dengan data analisis dan segala macam maka kita harapkan masalah-masalah unpredictability itu bisa solve terima kasih oke mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Pak sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya kira-kira apakah ada peranan manajemen smart grid terhadap bidang telekomunikasi kalau ada bagaimana kira-kira penerapannya secara umum ya Pak terima kasih kalau jadi kan tadi saya bilang smart grid itu kan penerapan teknologi telekomunikasi atau IT ke teknik tenaga listrik nah kalau sebaliknya jadi yang jelas nantinya ya nanti kalau kita punya jaringan listrik berarti kita otomatis bisa nempelin fiber optik disitu ya kita arah telekomunikasi akan sangat mudah sebabnya seakan-akan sekarang ini PLN sendiri mau pelan-pelan bergerak melalui bisnis telekomunikasi tapi di negara maju seperti NTT telekomnya Jepang itu mereka mulai bergerak ke bisnis ke tenaga listrikan mulai dari aspek prediksi dan segala macam makanya mereka motto mereka salah satunya adalah from milliwatt to megawatt karena mereka bisnis dunia telekomunikasi sinyal mereka sekarang ikut bisnis power system tapi sebenarnya orang-orang power system juga sama bergerak sebaliknya tadi seperti saya bilang PLN punya anak perusahaan ikon yang bisnisnya adalah telekomunikasi terima kasih karena keterbatangan waktu jadi untuk pertanyaan yang belum sempat ditanyakan mungkin nanti bisa ditanyakan saat sesi Q&A untuk semua bicara terima kasih untuk Pak Pekki atas presentasi dan jawaban-jawabannya setelah sini kita akan masuk ke sesi kedua sebelum itu akan ada penutaran video terlebih dahulu terima kasih sampai jumpa lagi Pak Pekki selama 11 tahun telah kami lewati beragam tantangan tak menyurutkan niat tulus hati wujudkan bakti terbaik untuk negeri tercinta berhias senyum bahagia menghias seluruh misandara selama 11 tahun telah kami lewati beragam tantangan tak menyurutkan niat tulus hati wujudkan bakti terbaik untuk negeri tercinta berhias senyum bahagia menghias seluruh misandara selama 11 tahun telah kami lewati beragam tantangan beragam tantangan tak menyurutkan niat tulus hati wujudkan bakti terbaik untuk negeri tercinta berhias senyum bahagia menghias seluruh misandara oke untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi 2 bersama dokter Saina Arifin dokter Saina waktu dan enggak saya perjalanan oke terima kasih yang saya hormati Pak Tutun yang dari SDITB yang sering ketemu di WA baru sekarang ketemu di webinar kemudian Pak Fitri sama Mr. Philip dan teman-teman dari SDITB langsung aja izin share saya akan coba presentasikan tentang bagaimana Smartgate itu kita kita coba implementasikan untuk mengantipasi menjawab tantangan masalah energi dan energi transisi di Indonesia jadi kalau kita lihat judulnya maka kita perlu tahu apa sih judulnya masalah tantangan energi energi listrik power di Indonesia pertama masalah kita masih struggle dengan efisiensi jadi kita secara umum masih lebih tinggi daripada rata-rata ASEAN kemudian penggunaan ICT masih relatif lebih kecil dibanding yang lain kemudian keandalan juga masih sesatu yang sangat challenging SID kita masih 16 jam SID 9,9 kali dibandingkan dengan contohnya ASEAN kita juga masih di bawah rata-rata apalagi dibandingkan dengan Singapura SID-nya hanya 0,5 menit setahun jadi sangat ini kemudian masih fragile ya resiliensinya bagaimana ketika kemarin terjadi aksiden maintenance gitu ya ada blackout sampai ke sistem sebagian Jawa selama Jakarta blackout total dan sebagian Jawa kemudian juga ada isu dimana kita juga harus komitmen pemerintah Paris Agreement tahun 2015 bahkan energi harus juga berkontribusi mengurangi emisi kalau tidak salah 30-33% sampai di 2030 sehingga kita harus mengurangi sampai 29% di tahun 2030 sehingga utility kita seperti kita ketahui kontribusinya sepertiganya dan berikutnya sustainability ini juga penting ya karena kalau kita lihat PLN itu sudah merin apa ya setelahnya sudah sudah pusing gitu ya ketika ada harga harga energi primer itu naik misalkan batubara lagi naik sekarang itu banyak uncertainty dengan fossil fuel apalagi itu sangat terkait sama currency nilai tukar kita yang juga kita tidak bisa kendalikan jadi sustainability nya bukan hanya dari segi ketersediaan tapi dari uncertainty finansialnya juga fossil fuel itu sangat fluktuatif dan uncertain nya tinggi sehingga mau tidak mau memang kita harus lebih banyak lagi meningkatkan penetrasi renewable energy di sistem grid kita kemudian apa sih hubungannya sama smart grid jadi paling gampang karena betul seperti Pak sampaikan definisi smart grid ini masih belum ada yang tunggal jadi banyak lembaga banyak ini yang sangat beragam variasinya tapi saya coba balik ke arsitektur smart grid saja ini dikeluarkan IC tahun 2018 memang betul itu bukan hanya mengenai masalah hardware nya dari pembangkit transmisi distribusi sampai end user disini ke healer tapi juga di hulunya dan jangan lupa disini juga ada mekanisme market betul juga yang disampaikan tadi bahwa smart grid akan efektif kalau mekanisme marketnya mempertimbangkan tadi beberapa skema skenario di open market seperti wholesale market maupun retail energy market ini yang kita sampai sekarang juga belum ada sebetulnya tapi at the end kita sudah punya beberapa konfigurasi disini yang sudah disebutkan dalam arsitektur smart grid ini di power ada transmisi ada dan masing-masing ini punya teknologi teknologi spesifik yang berpengaruh dan fungsi-fungsi smart kita tentu yang juga akan sangat spesifik di masing-masing supply chain termasuk nanti ketika kita bicara electric vehicle kita bicara e-mobility disini ketika kita bicara smart meter kita bicara advanced meter di sini ketika kita bisa industrial automation sebetulnya kita juga akan bicara masalah smart building termasuk di sisi healingnya ada smart home dan sebagainya tentunya ada juga backbone yang kita perlu perhatikan yaitu backbone ICT dan isu yang paling besar yang perlu kita hadapi adalah interoperability ini adalah konsep besar smart grid yang diatur dalam IEC jadi waktu itu saya coba telusuri lebih jauh cukup banyak standar yang mengatur masing-masing smart grid ini kalau tidak salah 300 standar IEC jadi bisa kita lihat berapa ribu lembar kalau dibaca satu-satu kami mencoba mensimplifikasi smart grid architecture yang cukup complicated tadi dalam bahasa yang tadi hampir sama dengan definisi provoke sistem yang mengambungkan teknologi ICT yang bersifat komunikasi digital dua arah mulai dari pembangkitan amisi retail konsumen untuk meningkatkan keandalan efisiensi dan ketahanan eksilensi menimplakan dampak lingkungan maka komodir segala jenis teknologi dan penyimpanan energi serta meningkatkan peran konsumen dalam pasar teknologisikan sehingga menciptakan produk dan jasa yang sustainable yang lebih sustain kami mencoba mendefinisikan apa sih benefit dari smart grid itu dari sisi masing-masing supply chain karena karakter orang Indonesia kan dia akan ada intensi pakai kalau tahu benefitnya duluan misalkan di power plant apa sih kira-kira target atau benefit dari smart grid itu bisa bisa mengurangi CO2 emission bisa memperbaiki kurva beban bisa lebih meningkatkan utilisasi aset sehingga bisa menaikkan ROA-nya bisa mengurangi jumlah pembangkit-pembangkit dan sebagainya di masing-masing supply chain itu punya main benefit sendiri-sendiri berdasarkan benchmark kalau kita lihat dari IE itu ada beberapa teknologi major di sini main teknologi yang akan signifikan mempengaruhi smart grid implementasi smart grid di Indonesia maupun di negara lain kebetulnya kemudian ini beberapa kegiatan terkait smart grid yang sedang kami lakukan khususnya yang terkait dengan studi kami sedang melakukan assessment teknologi dan implementasi baterai energi storik pada sistem utang-tangalistikan di Indonesia ini kami kerjasama dengan UI ada 59 sistem yang kami ases kemudian dua nyusun platform e-mobility untuk heavy charge station ini dikerjakan oleh anak perusahaan kami akan plus jadi ini sudah prototipenya sudah jadi jadi seluruh heavy charge station itu akan terkoneksi dalam satu satu single platform digital kemudian kami juga ini kemarin bersama-sama dengan teman-teman juga ya dari TB TSUI BGCI dengan bantuan US8 kita mencoba memitigasi terjadinya intermitensi dari variable renewable energy khususnya PLTS ketika masuk dalam sistem kecil di Sumba Timur itu dengan PLTD kita mencoba ases teknologi yang namanya ADS automatic dispatch system kemudian ini kita bukan lagi ases menentunya jadi ini sudah commissioning ada ada smart microgrid di pulau semua NTT baru commissioning bulan lalu ini contoh yang bisa dilihat kalau kita ingin tahu microgrid dalam scale smart dalam skala kecil smart microgrid kemudian kita lagi buat studi kelayakan smart microgrid untuk sistem Mataram ini dari pemerintah Perancis dari Think Smart Grid kemudian juga studi smart grid dan flexibility sistem Sulawesi juga bersama Think Smart Grid karena ini kami dapat grant dari pemerintah Perancis kemudian kami sekarang lagi nyusun implementasi AMI yang tadi disebut smart matter ini adalah beberapa kegiatan yang terkait sama soft kompetensi bagaimana dengan hard kompetensi dalam artian hard fisiknya sebetulnya smart grid pilot project itu sudah banyak kami lakukan mulai dari 2014 kita coba proyek to waste communication tema telekom itu di Jakarta kemudian smart community kami coba melakukan studi demand response management dengan Nedo Jepang kemudian smart microgrid ini yang ada di village di pulau Sumba Barat Dayang di pulau Somba ini juga sampai sekarang bisa dilihat menupakan salah satu microgrid smart microgrid yang paling tua yang masih operasi running well sampai sekarang kemudian kami melakukan juga beberapa pilot project to waste communication ini pakai Lorawang kemudian to waste communication di Tangerang Banten pakai 3G seluler kemudian kami juga di 2018 masih melanjutkan to waste communication pilot project di Bali pakai BPLC di Batam kami pakai BPLC tapi yang teknologinya agak beda kemudian di Cengkareng juga sudah di install beberapa to waste smart meter kemudian yang terakhir yang tadi yang kami coba dengan bantuan USAID untuk mengimplementasikan ADS Automatic Dispatch System untuk mengatasi intermitensi dari PLTS ketika nyambung ke PLTD jadi fokus dari smart grid projectnya PLN itu sebetulnya ingin mengembangkan manajemen energi keandalan sistem melalui otomasi dan integrasi dengan renewable energy karena pilot project hampir projectnya banyak di handle oleh lembaga-lembaga di luar PLN jadi tidak ada investasi ini yang sedang berjalan jadi ada digital substation ini lagi jalan dan satu seharusnya sudah komersi OD tahun ini kemudian ada predictive analytic di power generation ini sebetulnya sudah jalan sejak tahun 2019 tapi ditingkatkan sampai stage 2 disini kita manfaatkan tadi artificial intelligence dan sebagainya untuk meningkatkan performance dari pembangkit-pembangkit yang dikelola PGB sama Indonesia Power dan berikutnya smart mobility platform yang tadi saya sampaikan ini sudah selesai prototipenya jadi bisa dipakai untuk mengkonektifikan pemilik-pemilik kendaraan listrik dengan EV Charger Station kemudian smart microgrid yang ada tadi sudah juga kami sampaikan ada yang sudah jadi di SMAO di NTT ini COD sudah komisioning bulan lalu kemudian ada beberapa yang menyusul ini di Sulawesi Selatan di Tahuna di Sulawesi Utara sama Medang di Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat kemudian secara secara aturan regulasi smart grid itu masuk dalam capman sebetulnya SDM 143 nomor 2019 kemudian juga secara detail itu masuk dalam Perpes 18 tahun 2020 tentang rencana penggunaan jangka panjang menengah 2020 2024 yang ditandatangani Presiden baru Agustus atau Juli Agustus kemarin dimana salah satu program PSN program strategik nasional nasional strategik program adalah penggunaan smart grid disitu itu ada ada apa ya ada legal dokumennya gitu ya jadi smart grid itu bukanlah sesuatu yang hanya voluntary tapi malah ada legalnya sebetulnya kalau kita mau lihat agak ke atas ya selain apa tantangan energi tadi elektrisiti yang dihadapi khususnya oleh para pelaku kemarin dalam hal ini pelaku utamanya PLN kita juga lagi menghadapi namanya isu energi transisi yang secara garis besar itu didrive oleh tiga fenomena global ya dekarbonization ini bagaimana isu-isu clean energy penurunan CO2 ini makin meningkatkan penetrasi renewable energy ke produksi listrik kemudian digitalization bagaimana banyaknya connectivity semakin murahnya smart-smart sensor itu membuat proses digitalisasi di sistem listrik menjadi lebih cepat dan lebih advance kemudian berikutnya decentralisasi ini kecenderungan dimana dengan adanya decentralisasi itu para konsumen para pelanggan itu tidak hanya bisa menikmati listrik dari utility tapi ketika dia punya rooftop ketika dia punya distributed power generation dia bisa injek balik bisa bisa menjual lagi ke utility gitu makanya di ini di energi transition ada istilah consumer produsen sekaligus consumer sekaligus producer gitu ya jadi intinya energi transition ini akan menempatkan listrik sebagai central energi di masa depan cuma yang kita perlu perhatikan hampir sebagian besar akan lebih banyak dipasok oleh renewable energy pertanyaannya seberapa seberapa ready seberapa siap sistem grid kita yang existing bisa fleksibel berintegrasi dengan sebanyak mungkin renewable energy tadi dan untuk semua energi resource kami lebih mencoba menyederhanakan smart grid tadi itu dalam dalam tiga isu besar energi transition jadi digitalisasi itu adalah sifatnya menaikkan efisiensi keandalan resiliensi melalui otomasi dan digitalisasi sedangkan yang desentralisasi itu adalah gimana smart grid bisa lebih meningkatkan keterlibatan dan empowering customer menjadi juga aktif dalam market dan listrikan dan yang ketiga tentunya decarbonization ini adalah bagaimana renewable energy bisa lebih smooth koneksi berintegrasi ke sistem grid kita dengan menyediakan grid supaya lebih fleksibel makanya kalau kita lihat salah satu yang kami lakukan pendekatan kami melihat fungsi smart itu ada tujuh itu kalau kita merujuk ke United State of Department of Energy Amerika ada asset utilization dan efisiensi ada renewable energy and distribution energy resource integration reliability and power quality self-healing resiliency customer engagement and new product and services kami mencoba sebetulnya ada 21 indikator cuma terlalu komplek yang saya sampaikan di sini makanya saya hanya mengkorelasikan antara komponen supply chain di pembangun grid listrik dengan isu-isu fungsi-fungsi utama dari smart grid kira-kira kalau power itu apa fungsi smart grid yang di address yang korelasinya dengan apa akhirnya dengan seperti itu PRN melakukan kami PRN melakukan transformasi secara korporasi dan saya sebagai smart smart grid itu mencoba mengkoneksikan arahnya transformasi PLN dengan juga menggabungkan program-program smart grid tadi yang D1 D2 D3 dalam program transformasinya PLN tidak sama program transformasi PLN memang berkorelasi dengan smart grid tapi sebagian dari program smart grid itu merupakan juga program-program transformasinya PLN contohnya green booster kalau PV floating itu mungkin bisa masuk D3 tapi providing biomass mungkin tidak smart tapi kalau microgrid masuk kemudian lean through digitalization ini terjelas TND digitalization powerpoint digitalization ada distribution automated dan sebagainya kemudian inovatif produk ada berapa PV rooftop smart city total power solution kemudian efficacity station ini adalah memang terkait dengan inisiatif smart gate sekaligus inisiatif atau program dari transformasinya PLN termasuk customer engagement contoh ya beberapa yang bisa saya share adalah digitalisasi di power plan itu kita lihat ada 3 tahapan digitalisasi itu tahapan awal proses otomasi otomasi proses contohnya disitu ada OM procedure dan sebagainya kemudian tahapan 2 adalah digital enablement dimana digital itu bisa menyediakan data-data untuk pengambilan decision making oleh management misalkan management dashboard forecasting dashboard dan sebagainya berikutnya adalah advanced analytics ini yang paling sulit tapi sekaligus paling useful sebetulnya dalam kaitan smart gate implementasi di power system ini masing-masing metodinya beda-beda ada yang sudah tinggi ada yang masih medium ada yang low malah ada juga yang masih belum implemented ini yang sama di TND seperti apa kira-kira ini gambarannya kemudian ini contoh juga bagaimana IoT untuk customer engagement jadi kita ingin seluruh pelanggan kita yang jumlahnya sekarang 77 juta itu punya channeling satu jadi smart services smart customer services dan untuk mereka yang ada problem dengan instalasi rumah juga ada channeling lagi yang di handle anak perusahaan namanya listrik kemudian ini yang ini juga merupakan salah satu enabler dari implementasi smart gate dalam skala lebih besar namanya advanced metering infrastructure dimana kalau ini sudah dipasang maka akan ada monitor sensor kita langsung di titik paling paling kecil paling paling rencah yaitu di sisi customer real time bisa to waste sehingga ini bisa menjadi enable untuk fungsi-fungsi smart gate yang lain sebetulnya tapi ya tadi seperti yang sampaikan provoke tanpa ada dynamic pricing policy maka kurang useful akhirnya benefit yang didapat kemudian ini yang tadi sampaikan smart micro gate jadi kita sudah melakukan assessment ada 59 lokasi yang potensial untuk dibangun hybrid sebetulnya hybrid smart micro gate ini bagaimana kita mengimplementasikan smart micro gate tapi juga bisa menurunkan BPP ini juga tadi disampaikan bagaimana peran baterai energisal system itu kami punya setidaknya 4 use cases untuk baterai ini dan kita juga sudah predik berapa keperluan baterai untuk sistem kenal logistikan ini untuk banyak ada 4 fungsi ada intermitensi ada menurunkan picker ada untuk premium services dan sebagainya kalau disimpulkan kira-kira smart gate inisiatif tadi seperti ini jadi statusnya high low medium dan dia korelasinya sama D1 D2 atau D3 tadi digitalization decentralization dan decarbonization kemudian kami mencoba sebetulnya roadmap ini belum official selesai karena baru konsep dasarnya permasalahan terbesar tentunya bangun sesuatu yang baru teknologi canggih itu perlu duit dan itu tidak kecil kami prediksi ketika kami fokus untuk meningkatkan keandalan customer experience dan productivity itu setidaknya butuh 10-25 triliun kemudian kalau mau totally kita akan membentuk smart grid yang yang ultimate goalnya adalah mungkin self-healing capability itu dibutuhkan 30-50 billion very huge investment apa sih masalahnya sebetulnya yang kita hadapi dalam mengelihkan smart grid yang tadi disebutkan salah satunya smart grid ini karena decarbonization makin banyaknya penetrasi renewable energy dan itu makin banyak makin banyak apa yang yang kita hadapi sekarang masalahnya di market kita di sistem existing kita kita sendiri itu sekarang menghadapi over capacity listriknya sendiri sudah berlebih jadi pertanyaannya kalau sudah berlebih mau ditaruh dimana renewable energy yang tadi itu problem yang harus saya share supaya kita punya sama-sama punya persepsi dan masalahnya ini bukan hanya sekedar over capacity ketika kita melihat datang dari mana sebetulnya over capacity ini datangnya kebanyakan dari PLTU dan PLTU nya bukan milik PLN tapi milik IPP yang kontraknya berbasis kapasiti payment dimana kalau PLN tidak pakai pada kapasiti payment sesuai kontrak misalkan 80% PLN tetap harus bayar makanya kami menghadapi kondisi dan juga pemerintah Indonesia adalah yang kita sebut overpaid underutilized kita membayar sesuatu yang tidak kita pakai dan itu cukup lama kenapa ini salah satunya karena memang ambisi untuk bangun pembangkit mungkin dulu terlalu ambisius 35 ribu itu terlalu ambisius sehingga ketika salesnya tidak sesuai itu langsung apa ya langsung fail dan dampaknya besar karena ada concern-concreen yang hukum seperti ini ini yang membuat kemampuan kami secara finansial menurun ya bleeding sehingga ini juga menghambat penetrasi baik adopsi teknologi maupun investasi smart grid di Indonesia dibandingkan negara lain jadi kesimpulannya yang bisa saya sampaikan bahwa pengembangan smart grid itu dilakukan untuk menjawab tantangan penyediaan analistik di Indonesia efisensi loss capability resiliency dan sustainability sekaligus mendukung proses transisi energi decarbonization digitalization dan decentralization PLN sudah melakukan beberapa pilot project smart grid saat ini beberapa project smart grid sedang berjalan sesuai dengan RPJPM dan sudah ditetapkan sebagai salah satu program strategis nasional sesuai protes nomor 18 tahun 2020 kemudian sejalan dengan program tanaman PLN sebagian inisiatif program tanaman terkait dengan pengembangan smart grid antara lain digitalization pembangkit e-mobility digitalization transmisi dan distribusi microgrid digitalization PLN mobile dan lain-lain pada tahap awal roadmap yang kami buat itu memfokuskan implementasi smart grid kepada keandalan efisiensi customer experiences dan produktivitas itu pun sudah cukup besar 10-25 triliun ketika kita mau fokus ke advance smart grid yang sudah bicara fokusnya ke resiliensi customer engagement sama sustainability dan self-pilling sebagai ultimate pencapaian dari smart grid itu capeknya 30-50 triliun tetapi kondisi saat ini dimana pasokan listrik berlebih yang tadi karena banyak dari PLTU dan itu basisnya kompannya capacity payment sehingga PLN dan pemerintah Indonesia menghadapi kondisi over speed underutilized sehingga memperlambat proses energy transition sehingga ini juga akan mengerem implementasi smart grid dibanding utility atau negara lain mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih atas persatiannya terima kasih Pak Saino atas sharing tentang contribusi smart grid pada sustainable energi di Indonesia langsung saja kita masuk ke sesuatu yang kedua sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pertanyaan pertama dari Nindi Manila jika semua rumah menggunakan panel surya lalu apa peran PLN jika kita lihat harga listrik juga akan turun di masa yang akan datang terima oke ya ya tentunya kalau memang semua orang sudah masak PV rooftop autonomous independen gitu ya pakai baterai ya tentunya PRN akan makin kecil makanya dalam analisa kami memang PV itu adalah salah satu teknologi yang akan mendestruktif bisnisnya utility tapi perlu dilihat sampai sekarang itu di Indonesia semua masih jadi pelanggannya PLN jadi rooftop itu dipasang untuk mengurangi pemakaian tapi belum bisa independen karena tadi kalau independen berarti harus menyandakan baterai dalam kapasitas yang cukup dan itu membuat listriknya jadi lebih mahal dari listriknya PLN saat ini ya kami prediksi kondisi autonomous energy independent housing itu akan terjadi dalam waktu mungkin masih tidak terlalu cepat tapi kami sudah melakukan studi itu estimasinya di 2038 mungkin itu jawabannya oke terima kasih pak lalu selanjutnya ada PLN dari Dodo bagaimana inisiatif smart grid ditransmisi ya sebetulnya untuk transmisi itu kita sepakat ada namanya teknologi wampak wide area monitoring protection and control dimana salah satunya kita memangkatkan PMU PMU password measurement unit dan itu mau tidak mau kalau kita mau mengimplementasikan smart grid itu wampak itu harus dibuat memang ya tadi kembali ini ya tantangannya besar utama ya kita harus menyiapkan wide area network ya sistem komunikasi yang andal yang kedua juga PMU itu ya harus di install di semua gaduhin di Indonesia tapi ya itu tantangannya mahal jadi kami masih wah ini iya setelah teknologi ya ada solusinya tapi secara kesiapan resources itu PLN belum mungkin itu lalu untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Rumah Insya Rahman kepada bicara yang terhormat dari sekian banyak enabler yang diperlukan untuk mendukung smart grid development baik software maupun hardware-nya yang mana yang perlu diprioritaskan untuk mendukung pengadaan yang lain dari berbagai macam tadi ya aplikasi smart grid salah satu yang paling useful untuk menjadi enabler itu smart metering AMI advanced metering infrastructure karena disitu kami sudah melakukan simulasi dia akan membackup aplikasi aplikasi smart grid yang lainnya dan ini juga useful karena smart sensor itu berada di titik hiraki paling bawah dari sistem konekualistikan yaitu di titiknya pelanggan kalau sudah pelanggan kita dapat ya kita tinggal bottom up itu lebih mudah masang sensor di gardu-gardu distribusi gardu-gardu hubung itu jauh lebih mudah mungkin itu jawabannya kalau ada pertanyaan saya juga Pak adakah rencana PLN untuk mengaplikan mengaplikasikan blockchain pada sistem smart grid oke sebetulnya ini pertanyaan kemarin juga yang ditanyakan waktu saya ngisi seminar diunir masalah blockchain blockchain itu teknologi bisa bisa dipakai untuk transaksi energi di PLN bisa dipakai dalam beberapa aplikasi misalkan procurement tapi belum bisa dijadikan sistem pencatatan transaksi energi secara peer-to-peer kenapa regulasinya belum ada belum memungkinkan tapi secara internal bisa membantu kalau perusahaannya itu besar PLN cukup itu bisa dipakai internal tapi blockchain itu akan useful ketika dipakai di public peer-to-peer sifatnya tapi karena regulasinya belum mengatur saya bilang belum bisa terima kasih lalu ada penuh lagi ini dari tanyaan yang masuk di google form yang kemarin sudah disebar apakah ada langkah strategis dari PLN dalam mengembangkan smart grid di Indonesia tanpa mengesampingkan potensi lokal ya yang tadi sampaikan ada slide 1 ya tentang smart hybrid microgrid itu kita betul-betul mengembangkan smart grid itu berdasarkan potensi setempat domestik kita akan meng-hybrid PV sama baterai dengan local resources yang ada kalau di sana ada mini hidro kita akan tandem dengan mini hidro kalau di sana ada biomas kita tandem sama biomas jadi bisa selain bisa menurunkan biaya pokok produksi juga bisa mengembangkan komunitas tempat itu yang tadi saya sampaikan ada 59 lokasi itu studinya lagi mengerucut tapi calon-calon lokasinya sudah ada kalau ada pertanyaan saya juga apakah ada relevansi antara energi digitalisasi dengan revolusi industri di Indonesia terutama di bidang manufaktur manufaktur saya bukan untuk poksi saya jadi saya agak kesulitan jawab karena revolusi industri 4.0 kan masalah digitalisasi saya hanya bisa menyampaikan digitalisasi itu kan basicnya ada dua komponen satu physical cyber physical system physical physical system sama satunya connectivity itu saja kalau itu dipakai dalam manufakturing berarti ada ada kaitannya physical cyber system mungkin itu saja kalau pertanyaannya oke lalu ini untuk pertanyaan terakhir mungkin ya Pak karena keterbalasan waktu tiga produksi listrik oleh PLN berlebih mengapa di daerah-daerah masih sering terjadi mati lampu oke pertanyaannya tadi seperti yang disampaikan kita harus mendefinisikan antara efisensi reliability resiliency gitu ya reliability itu tidak terkait dengan availability bisa jadi berlebih tapi tidak ada lebih saja karena sistemnya mungkin sudah old-fashioned sudah kuno tidak efisien tidak andal jadi memang tantangannya kalau dalam utility industry itu tantangan pertama itu satu availability gimana menyiapkan listrik dengan jumlah yang cukup kalau availability-nya sudah selesai baru bicara tentang reliability andal kalau reliability-nya sudah andal baru bicara yang namanya efisiensi affordable murah gitu ya kalau itu sudah dilakukan baru bicara tentang yang namanya sustainability jadi ada tingkatannya sebetulnya yang terjadi di Indonesia PLN itu menghadapi empat isu yang sebetulnya levelnya tidak sama itu yang kadang-kadang bikin pusing kami ada daerah yang masih berstruggle di availability tapi ada daerah yang sudah maunya sustainability gitu ya fokus ke sustainability tapi ya itulah memang variability di Indonesia tidak sama persis yang menyampaikan provokasi tadi kita itu dibandingkan super grid-nya Eropa atau Amerika kita itu cenderung kayak micro grid tapi micro grid-nya itu juga masih kecil-kecil karena kepulauan jadi ya itu karakternya beda mungkin itu jawabannya terima kasih terima kasih Pak untuk pemuparan materi dan jawaban atau pertanyaan-pertanyaan dari peserta setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi ketiga dari Pak Sriya Fitri and Mr. Jean-CV Telkori the floor is yours oke terima kasih sempatannya saya share dulu oke sudah terlihat ya sudah Pak oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Surya Fitri Commercial Director dari Senadu Elektrik senang sekali bisa berkesempatan untuk sharing di sini tadi sebetulnya dari Pak Pekik dan yang sudah dibicarakan sebelumnya sudah lengkap kita melengkapi apa namanya informasi yang diberikan apalagi dari Pak Zainal yang lebih luas lagi termasuk masalah kebijakan baiklah tapi kita akan share apa yang dari kita industri dan juga pelaku bisnis berkaitan dengan smart grid itu sendiri dari apa yang dibicarakan tadi dari Pak Pekik dan Pak Zainal sebetulnya kita bicara megatrend yaitu megatrend new world of energy in 3D tadi sudah sentuh tentang dekarbonisasi digitalization destendralisasi dimana ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap electrical power power system dan tentunya juga berkaitan dengan bisnisnya tadi sudah disebutkan tentang dekarbonisasi dekarbonisasi ini untuk power system kita akan bicara dan menyentuh tadi sudah disebutkan tentang renewable sudah diprediksi bahwa 15 tahun ke depan akan terjadi lonjakan yang besar di kapasitas variable renewable variability dari renewable berarti bahwa grid tight storage tadi bahas tentang energy storage dan akan menjadi reality yang kedua adalah digitization ini kita bicara internet of things tadi bicara connectivity Pak Zainal dan Pak Petkik ini sudah menjangkau di power system miliaran automated grid devices yang kita genggam dan lain-lain itu terhubung dan akan mengintegrasikan data energi itu sendiri akan merubah wajah masa depan grid yang bertransformasi menjadi pekerjaan dari operator jaringan listrik atau grid digitization ini sudah menjadi kebutlahkan karena tuntutan tadi dijelaskan Pak Zainal dan mereka mengoptimumkan energi efisiensi dalam dua arah exchange electricity information antara supplier dan consumer yang ketiga adalah bicara desentralisasi kita juga sudah dibahas dimana sebagai model power generation yang akan berubah dimana skala kecil solar dan storage akan menjadikan consumer menjadi prosumer dimana si konsumen itu akan memproduksi sendiri bahkan memungkinkan menjual di masa depan saat ini sudah ada kalau tidak salah depan dari SDM bahwa memungkinkan konsumen yang memiliki rooftop PV untuk mengkonsumsi sebagai produksi juga tapi masih ada batasan tidak boleh melebihi kapasitas 100% tapi tentunya di masa mendatang akan ada kebijakan yang memungkinkan juga menjual prosumer ini akan dari individual yang rumah institusi kampus atau pusat bisnis karena memang keterjangkauan dimana tersedia energi dalam lokal dan bicara masalah sustainability power market dalam proses redefinisi saat ini alhasil deployment dari distributed generation akan lebih profitable tadi bicara kita bicara profitable dan ini akan lebih dari electrical production and distribution lainnya kita kita saat ini bertransisi dari model tradisional centralized generation ke new model positioning generation dan consumption yang akan mendasari dari sebuah sistem arsitek dan munculnya new energy business model tadi sudah disinggung juga bagaimana business modelnya ke depan open market atau bagaimana ini akan menjadi tuntunan ke depan nah distribution di utility tentunya akan menjadi jantung dari transisi yang paling banyak terdampak dan berubah pada distribution network nah dimana sekarang Schneider kami Schneider Electric sudah mengantisipasi semua megatrend dengan ekostructure nanti rekan kami Mr. Yen Philip Elkori akan menjelaskan lebih detail ekostructure adalah platform ekspertise juga tentang community tadi dibahas tentang connected jadi smart bisa menjadi sebenarnya real smart grid kalau produk itu sendiri sudah connected dari level bawah connected kemudian dia edge control untuk di area lokal dan tentunya harus lebih lagi ada aplikasi analytical dan juga untuk service ke cloud jadi digitization ini akan memperluas interaksi antara variasi komunitas yang berpartisipasi dalam proyek dan bahkan bicara life cycle daripada install equipment saat ini Schneider hampir mengontrol 500 ribu site dengan 20 ribu developers 650 ribu kurang lebih service provider dan partners serta 3 ribu utility yang terkonek dengan Schneider secara digital sebagai community inilah platform yang dimiliki oleh Schneider berkaitan dengan grid solution berikutnya Mr. Yen Phillips Corey akan lebih detail sharing tentang aplikasi dari ekostructure terutama berkaitan dengan smart grid ini terima kasih dari saya �kan CGP turn terima kasih digitar thank you everyone so my name is Jean Philip as you can hear I'm French and based in Singapore I hope you will be ok with my English today so let me share my screen first Alright, so again thanks a lot for the invitation today, so I will be happy to present you some of the smart grid project that some of our customers have have done worldwide. So before we start with a different example of project, it's a bit of a repetition that what we have seen before. That's just to explain what is the purpose of smart grid. So why exactly are we doing smart grid? So as Arifin explained before, the power generation accounts for a large amount of CO2 emission worldwide. Okay, and only in Indonesia it's about 30%. So if we want to reduce the CO2 emissions, basically we have no choice but to change the way we generate electricity. So what we see in the new energy landscape moving forward, we see that large thermal power plants are going to close, replaced by smaller generator, okay, injecting at distribution level. We are going to have much more renewable energy and batteries, and we are going to have what we call prosumer, so producer of electricity and consumer of electricity. So basically people putting solar panels on their rooftops on their rooftops. On the top of that, there will be an increase of electrical vehicles into the grid, which is going to change the load profile. Okay, so to answer that new energy landscape, utilities worldwide and especially distribution utilities worldwide, they have to adapt. So many utilities or I would say all utilities are having a smart grid roadmap to answer the challenges that they see moving forward. Some utilities have different needs depending on their locations, depending on their consumer. However, we can say that we can position five main topic for smart grid. Okay, the first one all the utilities worldwide, no matter if they are in US, in Europe or in Asia, there is a target on what we call the CID-CIFI, which is the duration of outage and the frequency of outage, as well as the loss that you will lose on the grid. So for all the utilities worldwide, they want to reduce the blackout time. This is mandatory. And why it's mandatory? It's because in the past, it was okay to live without electricity. But today, everything is running with electricity, your laptop, your mobile phone, your internet box. If you do have an outage, we are just stopping that conversation. So everything is running electric. The electricity consumption is going to grow. And in the future, we also have electrical vehicles. So an outage nowadays is no more acceptable. And moving forward, it won't be even less acceptable. Second one is about smart consumer. So here, instead of, we know that the electricity consumption is going to grow. Okay, so instead of building new generation plant, what we're trying to do here is to decrease the consumption at the end user side. So here, we speak about energy efficiency. And we speak also, for instance, about demand response. So instead of building new generation plant, we are going to reduce the load at the end user side. We speak also, so we speak about demand response. We speak also about virtual power plant. This demand response is not possible without monitoring in real time of the consumption of electricity. So that is why many utilities worldwide start implementing smart metering, or AMI, because you need to know in real time, what is happening on your network. Number third is about the smart transportation. So here, we speak about the electrical vehicles. As you will see later, there is an aggressive plan from many car manufacturers to move everything into electric. So it means that today, all the petrol station that we have today, everything will be replaced by charging point. And in many, many countries, utilities are in charge of those charging points. Number four is about a smart renewable. So here, we have two types of smart renewable. Either, what you have on the left side here, you have very large wind farm or solar farm that can be directly integrated into the distribution of transmission side of the grid. On the other side, you have also what we call the prosumer that we discussed before. So those people here are putting solar panel on their rooftop. We call it also decentralization. And I will see, as we will see later, this will have a huge impact for the utility moving forward. Because today, the utility is getting paid by the electricity which is flowing on the network. In the future, there are new things coming. And basically, the customer can sell their electricity. And this is what we are going to see in the last part, which is about the smart electricity services, where here we have dynamic tariff. So the tariff is changing, for example, every hour, but also people who are selling their electricity to their neighbors. So this is what we call peer to peer, or we can call it the Uber or the Airbnb of the energy. So I propose that we go one by one. And for each of them, we can see some example of utilities which have implemented it. So the first one is about the smart power grid. So here, we're going to see how we can reduce the blackout time per customer, or how to reduce what we call the CID and CIFI. So if we want to reduce the blackout time, we have to invest mostly on the medium voltage, as you can see here. So this is coming from the French utility called EDF. And basically, they say that if you look at the fault happening on the network, most of them are happening on the medium voltage. So 22 kV, for instance. And why? It's because you can have very long feeders, and range from 20 km, even up to 100 km in some cases. And the MEMV network is subject to a lot of fault. So as you can see here, you can have trees falling on the line, you can have birds getting curious, you can have lightning strikes. So that's for overhead lines. Whenever you have underground cables, it can also be subject to construction work, and they can break the cable. You have also some example, like in Paris, you have some rats eating the cable and creating faults. So every time you have a fault, it's creating an outage on the network. So we'll just show you here a short example of a grid in case of an outage. So imagine here you have your distribution. You are in underground. You have what you call the HV-MV substation. So here you have the, in this MV network, everything is underground. I assume it's a 20 kV. All the little squares that you see here are what we call MV-LV substations. So inside the MV-LV substation, you have what you call a switch gear, a ring main unit. You have MV-LV transformer and you have LV-pillar distributing the electricity in the voltage. So if you have a fault happening on the line, for example, some construction work, then you have a circuit breaker at the primary substation, HV-MV, which will trip. Most of the time, this information is being sent to a control center that we can call an EMS. If you don't have any communication, anything on the medium voltage line, then you need the utility. They need to send a patrol along the line. They need to manually go to the substation, open the switch of the switch gear, call back the control center, and from the control center, they will try to close it again. But you can see that if the fault is there, then the protection relay will trip again. So you have to go to the next substation, next substation, next substation. So it takes a lot of time. And imagine you have a lot of traffic, like in Jakarta, then it can take hours before identifying the fault. Therefore, what we are doing in that case, in order to reduce the outage, so again, we are focusing on the medium voltage. So in medium voltage, you have some switch gear that we call ring main unit, which looks like this. So on this ring main unit, we are going to put CTs plus what we call a fault detector in order to detect the fault passing on the network. Then you have seen in the animation, the personnel from the utility was going on site and was manually opening the switch of the ring main unit. So here, we are going to replace this manual operation by a motor. Okay, so it can be done remotely. And to do it remotely, we are putting what we call a remote terminal unit. It's a box like this, which can can communicate with a smart software that we call ADMS, Advanced Distribution Management System. So you will have a lot of devices and smart RMU located along your network, which will help you restore the fault faster. So how does it work? Same animation as before. I'll just show you here. So we are putting this device here that you see that we call remote terminal unit or RTU and we put it together with a motor and the CT for the fault detection on the switch gear. So we don't put such a device everywhere because it would be too costly to do it. However, we put it in strategic point of the network. So imagine that the same fault as before happens, the protection relay will trip, the signal is being sent. And from the control center, you can reconfigurate the network. So you see, you don't need to send someone on site to reconfigurate the network. Everything is done automatically from the control center. So you isolate the fault here and you can restore the supply from there. So you see that all this part of the network has been restored in less than 30 seconds. Okay. So this is what we call cell filling. We call it also FLEASER for fault location, isolation, and service restoration. So one example of FLEASER is in Australia. What is important here is that I would say that almost all the utilities worldwide are now implementing FLEASER. So in the past, it was quite difficult to do it because we didn't have all the communication IT info that we have today. So if we wanted to do it, like EDF, they started in 1990, roughly. They were using a radio and phone line. So as you can imagine, it was quite complicated to send all those information. Nowadays, everybody has 3G. 3G, 4G is available everywhere. So it's much more easy to implement it. So all the utilities worldwide are implementing it. Here is just one example of Australia. So we have been working with a SA, so South Australia Power Network. So South Australia Power Network, they were using our devices, our ring main unit. They were also using our software as well as the RTU, remote terminal unit in between. And as you can see, they were able to restore the power in less than a minute. And every year they are saving around 11 million Australian dollars because the regulator is basically giving them incentives in order for them to reduce the outage time. So this was about smart power grid. Now we are going to see about the smart consumer. So again, in here, what we want to do is to reduce the consumption at the end user side in order to avoid to build new generation plants. And to do that, we are going to use smart meter. So I saw just before a slide, very clear from back, Arifin, showing, for example, a roadmap for PLN on smart metering. This is exactly what we have here. So you have, we replace the mechanical metals that are existing today in houses, in your house, or even in a CNI. Okay. The big customers like industries, and they will all communicate in both ways with the software. Okay. So we gather all the data. data. Every, for example, every 15 minutes, we get all the information from smart meters. So again, same as a freezer that I was showing you before, many or if not all customers worldwide utilities are starting to implement advanced metering infrastructure, smart metering. So here are two examples that we have been working with Iberdrola in Spain, will help them to implement 17 million smart meters. Fortrum in Thailand is about 650,000 meters. If we look at the region here in East Asia, TNB in Malaysia, they have started implemented smart metering. If I'm not wrong, they are about 200,000 meters right now. Singapore power, they have started PEA in Thailand. They have also started a pilot project implementing 150,000 smart metering. So this is really needed moving forward in the future. So that is why all the distribution utilities are starting it. And why is it so important? So many people, they believe that smart metering is only about billing. So our utility, they can build me more effectively and they will get more revenue. Actually, that's not entirely true. One of the main advantage of smart metering is the fact that we can do as we have seen demand side peak load management. So if we have the information in real time coming from the end user, then we are able to do demand response. Okay, and this man response. So we have for that one, Schneider, we have a partnership with a company called Autogrid. So Autogrid, they are doing on the grid operation side, they are sending some messages in advance, for example, they can forecast what will be the consumption, for example, tomorrow, and what will be the production of electricity tomorrow, because it's getting connected to the smart metering. And then this platform here can send a message one day in advance, for example, to some customers, we call it Autogrid engaged. So they have like mobile phone, and in real time, they will receive, okay, tomorrow, do you accept to reduce your load by 100 kilowatt? So this is the way it works. And all of these can also be done automatically in real time, in order to improve the flexibility on the grid. One example of a demand response. So if you want to have demand response, you need to have also some regulatory frameworks behind. So demand response today is not applicable in every country. But we have Singapore, for example, in EAJ, who is doing it, Australia, of course, we have Korea, Japan, and here is the example of Hong Kong. So Hong Kong, the main utility is called CLP. So we have implemented this platform of demand response. And it's basically creating a virtual power plant of about 200 megawatts. So So whenever there is a request from the market for 200 megawatts. So this platform here, instead of starting generator plant, new generation, you can just use that platform. So that platform will connect with end users. And it will basically bring 200 megawatts of load of additional load into the network. Okay. Then next is about the smart transportation. So smart transportation. Here we speak about electrical vehicles. And you have certainly heard that all many car manufacturers are shifting from petrol to electrical vehicles. Of course, Tesla is a famous one, but all of them, they have plan to move into electrical vehicles. And our plans, for example, in Europe, at some point to almost stop all the all the new car using petrol. So that will be a trend. As you can see here, this is an estimation. So the electricity, the electrical vehicle market will ramp up very fast in the next decade to come. So we have Schneider started working on that one. So we provide some starting some charging points can be in your home can be for workplace can be for parking slot can be also for fleet of vehicle. Then the next one is about smart renewable. So here, there are two aspects. The first one, as we said before, you can build a very large wind farm or solar farm and you connect them into the grid. The impact is there, but the impact is limited. The other one is about having people putting solar panels on their rooftops. And here we call this decentralization. Why decentralization? Because you have generation of electricity from all parts of your grid. And here is a scheme from Bloomberg. It shows a decentralization ratio moving forward. And you see, for example, in Australia, okay, in the next 30 years, they estimate that 40% of the generation will come behind the meter, which is absolutely huge. So utilities. So utilities now they are thinking about what will be the potential future scenario for them. If everybody starts generating electricity, what will be the impact for the utility? And there are two impact. Exactly. So the first impact, I would say is about financial. Okay, what will be the purpose of the utility moving forward? The second one is also that all this decentralization is creating a lot of constraint on the network. Okay. So when you have like decentralization, it's creating excessive MV fault level. It's creating what we call congestion, which is overcurrent. All the protection scheme and fault indicator have to be replaced or adapted. So you can have under and overvoltage deteriorating power quality and so on. So for this, you need a system to anticipate what will happen on your network. And also to be able to adapt in real time to the change on your network to your network needs to be more flexible. And this is where we are using a system called DERMS, which stands for distributed energy resource management system. So DERMS will be able to forecast to optimize and to make the grid more reliable. Just two examples of that one is for example, what we call the look ahead constraint management. So DERMS is able up to one week in advance to identify because it's connected to weather forecast system. So it's able to tell up to one week in advance, what will be my potential constraint on my network in one week. So you can already adapt. Maybe you want to contact your customers to do some demand response. Maybe you want to change your protection settings. And all of this is basically offered by DERMS. DERMS will not only say you will have a problem, but it will also give the utility some possibilities in order to make sure this problem has a limited impact. And so this is what we call the look ahead. But at the same time, we have also the real time. So the system is able in real time to manage all the constraints on the network. Okay, if you have violation of voltage, if you have over current, all of this can be managed in real time. It's the same as a smart metering. DERMS is being piloted by a lot of utilities worldwide. So some of them have started earlier, because they are already feeling the pain of the rate of the distributed energy. It's the case, for example, in the US, in UK and in Australia. So here are some examples, for example, of APS, PECO, Central Houston, Austin Energy. Those are testing the DERMS because they have already problems with the renewable energy integration into the network. Electricity Northwest is in UK and terms arena, EVO Energy is in Australia. So all of them are starting in the region here in EAJ. We see Singapore Power. They are starting a pilot project, a TNB or so in Malaysia, PEA in Thailand, in Taiwan as well, TPC. So yeah, this is, even if the impact is somehow limited today, we know for sure that in the next 10 to 20 years to come, the impact will be there. So that's why we need to start a pilot project to see what can be done. The last one is about the smart electricity services. So in here, we are like, it's even more in advance, I would say, because there is a whole regulatory framework that needs to be put around that. But if we, if we look at the trading model, how is the utility selling electricity today? So imagine you have your house here with solar panel. Today is simple. The utility is selling you at a specific tariff and you can sell back to the utility the electricity that you are generating. We call it buy back rate. In the future, the idea is to create peer to peer model. So here we speak, it's being powered by what we call the blockchain. But blockchain is just a way to achieve that. The main thing is that we are doing peer to peer trading model. So we call it the Airbnb or the Uber of the energy. Basically, a resident with solar is able to register to a platform. So they pay basically a monthly fee for that. Similarly, just a resident can also register to the platform and you can buy the amount of electricity from your neighbors, for instance. So that one can sell to you, that one can sell to you, and vice versa. So again, some customers are piloting it in the region. I know TNB in Malaysia has done a pilot project for that one. However, as we said before, there is a whole regulatory framework which needs to be done in order to achieve that. So in Europe, we're already in discussion how to make it possible. But in many, many countries, that's still a long way to go. So I gave you the example of TNB in Malaysia, but EGAT. So EGAT is in Thailand. They are the generation and transmission utility in Thailand. So we have been working with them and together with some of our partners in order to develop a peer to peer energy trading system. So they have a couple of buildings like this one, like three buildings. And we are just exchanging or trading the energy between the building. And all of this is being powered by the blockchain technology. So that's all for my part. As you can see here, we are working with many distribution utilities worldwide, including PLN. So I hope this presentation was clear enough. And if you have any questions, feel free to raise them. Thank you, Mr. Jean-Philippe and Mr. Surya Fitri for such insightful presentation about card market of smart grid implementation. We are going to jump off to the Q&A session. There is some question that has been submitted by the participants. Okay, so first one is from Haratanshya. Hi, I'm Haratanshya from Universitas Portamina. From your statement, I can say that in the future, the transmission will be similar to railway management where we can control who can and can't pass to get the most efficient transmission. What do you think? Can you please repeat the question? Okay, okay. From your statement, I can say that in the future, the transmission will be similar to railway management, where we can control who can and can't pass to get the most efficient transmission. What do you think about it? Similar to railway management. Railway management. Okay, I'm not an expert in railway management. But I would say what we see in the future is what we see here. Meaning there will be an impact mostly on the distribution side. Because most of the renewable energy will be connected on the distribution side. And you basically need a system in order to manage all of this. Otherwise, we cannot reinforce all the network. So, I'm not sure if I really answer the question, but... Yeah. Coba saya bantu. Mungkin tadi kan bicaranya, in Indonesian, it's okay, Philips. Eh, JP. Okay. So, yang tadi kita bicarakan adalah smart grid distribution. Terutama yang ditampilkan tadi bicara tentang ADMS, Advanced Distribution Management System. Betul sekali tadi yang ditanyakan bahwa bagaimana ke depan dengan ADMS kurang lebih sebagaimana di railway. Tapi tentunya ada persyaratan tadi yang digambarkan dengan simulasi. Sekarang kita sudah ada skada. Kita bisa memonitor terjadinya fault atau harus ada switching. Tapi tentu butuh secara geografikal di mana lokasi bisa kita tentukan. Di situ memang tantangannya untuk ADMS. Karena tidak hanya membicara aspek skadanya, tapi secara geografis lokasi daripada underground connection kabel itu sendiri kita harus ada blueprintnya. Sehingga kita bisa menentukan di mana tepat lokasinya kejadian fault itu sehingga proses repair akan dengan cepat dilakukan. Nah, ini challenge terbesar untuk membuat proyek ADMS. Karena butuh blueprint daripada cabling sistem secara tepat sehingga untuk mengantisipasi fault itu dengan mudah dilihat dari sistem ADMS yang dijelaskan. Jadi kurang lebih similarity-nya dengan railway bisa seperti itu kalau dianalogikan di mana bisa tahu kereta posisi di mana akan berangkat kapan dengan mudah akan terlihat. Tapi dengan persyaratan tentunya tadi bahwa routing kabel underground itu sudah dipetakan dengan jarak yang dimapkan di function fitur di ADMS yang disebut sebagai geographical location. Mungkin itu bisa memberikan jawaban dari pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak per jawabannya. Kalau ada pertanyaan selanjutnya dari Raya Norhuda. What is the main challenges and issues of smart grid implementation in Indonesia, particularly from manufacturers or industry point of view compared to other countries in Southeast Asia? Oke, JP, sebelum Anda menjawab tentang challenge untuk implementasi smart grid. Jadi saya coba bantu tadi kami sudah menjelaskan juga smart grid harus dimulai juga dari konektivitinya. Tadi saya sudah jelaskan kita ada ekostructure, ada level 1, level 2, level 3. Jadi memang harus produknya itu sendiri harus ada konektivit produk. Tanpa produk itu terkonektivit ke IoT, itu tidak mungkin smart grid tercapai. Makanya ada level 2, edge control. Secara lokal bagaimana bisa terkontrol daripada sistem instalasi itu. Kemudian ketiga, tentunya harus ada yang namanya bisa untuk aplikasi advisor. Untuk mengetahui dari healthiness daripada produk itu. Kemudian in case ada faulty. Dan tentunya tadi penjelasan baik dari Pak Zainal ataupun Pak Pekik tentang smart grid itu sendiri. Jadi itu yang menjadi challenge sebetulnya yang kita harus mulai. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan PLN. Juga contoh RMU kita sudah mensupply untuk smart RMU. Jadi ring menu itu dengan smart, dengan adanya RTU system. Kemudian juga kita bicara self-healing. Kita sudah baik itu yang di Sumatera Utara untuk yang overhead menggunakan dengan reclosernya. Kemudian juga sekarang lagi mendevelop sama-sama dengan PLN Jakarta untuk self-healing di undergroundnya. Nah ini tahapan yang memang harus dilengkapi sehingga base-nya untuk smart grid itu sudah ada. Dan lebih high level-nya untuk smart grid yang sesuai dengan apa ekspektasi yang dijelaskan tadi bisa tercapai. Jadi base-nya dulu kita harus berkuat. Itu akan menjadi challenge karena memang tahapannya kita panjang. Itu yang kita bisa dijelaskan. G.P., kalau kalian ada kata-kata untuk pembuatan kemampuan 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 kemampuan? Halo Tidakimu, apa yang kamu parlah? Ya, saya katakan tentang konektivitas. Jadi saya mulai dengan konektivitas kemampuan 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 kemampuan. of the product itself to the edge control yeah then uh it will be one of the challenge on the system that we have yeah so please add explanation uh yes i i do agree with you um i think i think pakarifin he also mentioned some challenges to implement smart grid in indonesia i i just wanted to say smart grid application is different country by country so we have seen a couple of items like electrical vehicles or peer-to-peer and so on i would say each country must select and is selecting um the smart grid application which is being required so if you speak about indonesia it's about mostly sci-di sci-fi and also about microgrid and indonesia is already implementing somehow so we we have for example a zero downtime project in jakarta which was being implemented and also uh the microgrid project moving forward so the the challenges for me for the rest of the smart grid topics are mostly into the regulation uh because you have in in many countries like australia or uk you need to have a regulatory framework to accompany the market project so when speak about peer-to-peer for example or virtual power plants without a clear regulatory framework it's very difficult to implement okay um we are going to the next question the last one in this session um in this system do we still need to maintain the components or just replace the new one in case of damage in is it in in case of fault location uh the one i was showing when there is a fault correct i guess uh yeah i guess so okay uh no we don't uh we don't replace them um it's we basically every time every time you have a fault on the network for sure it will affect the lifetime of your equipment so you want to minimize those faults so if you remember the first animation i was showing you where you close and close and close that one should be avoided otherwise on the long term you're going to 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 decrease the lifetime of your equipment but otherwise it's no there is no we don't replace them maybe i can add a little bit more maintenance okay uh okay uh uh maintenance pasti kita levelnya masuknya ke equipment ya kalau kita bicara maintenance ya jadi pasti ada equipment kalau per komponen kita bicara maintenance free tapi secara equipment apalagi kalau kita bicara environment itu eh tentu harus ada proses maintenance tapi bukan berarti kita harus memonitor eh melihat mengecek eh eh equipment tersebut makanya tadi saya jelaskan connectivity dari produk dimana apa sih yang menjadi eh apa challenge critical point dari equipment kita bicara pasti environment ya simpel debu atau yang mengekibatkan flash over ya dimana belum flash over pasti terjadi yang namanya eh temperatur increase nah karena kenapa tadi persyaratan dari equipment kalau bicara kita maintenance ada connectivity Snyder memiliki solusi yang namanya thermal sensor thermal sensor itu terkonek ke bisa ke konsentrator yang bisa menghubungkan ke tim maintenance bahkan melalui handphone dengan NFC nya kita bisa lihat temperatur di konektif yang critical point itu berapa saat itu ya kemudian misalnya ada air flash air flash counter pun bisa lihat sebelum terjadinya eh art artking itu kita bisa langsung monitor ke relay untuk meneripkan sehingga tidak terjadinya eh fatality jadi eh maintenance sudah pasti ada secara eh basic eh eh guidance dari setiap equipment namun dengan solusi connectivity eh aktiviti fisik maintenance itu bisa kita minimize dengan cara remote control dimana connectivity product as a connected baik itu bicara untuk eh melihat critical part daripada suhu ya suhu yang increase karena environment itu bisa dikontrol kurang lebih demikian oke terima kasih itu jawabannya pak kurya fitri dan mr jong philip uh after this we are going to have the last qn session for all topics but before that uh we are going to to see a video uh mesti percaya sama lelang online mengatasampakan pegawai penggadaian tidak pernah melakukan lelang online baik di Facebook Instagram dan media sosial lainnya jadi waspadalah jangan mudah percaya agar tidak terperdaya gajian 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 emas 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 udah gajian jangan lupa nabung pakai promo gajian emas di aplikasi pegadaian digital ada promo gajian emas di setiap bulannya download aplikasi pegadaian digital sekarang buka tabungan emas dan top up terus demi masa depan yang lebih cemerlang niru-langsung gak kevercayaan berikutnya dan berikutnya kirimu siapa jika dz kebag siapa kembali pas jika jas, terus mas, Bobanya satu ya Boba, terus 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 kalau terusan boros, kapan nabungnya? yuk, mulai nabung nabung, tabungan masih di pegadaian digital aja ada promo mulai nabung hingga akhir tahun, top up-nya bisa pakai kode promo GIndian Mas, yang ada di setiap bulannya kamu bisa dapat diskon hingga 250 ribu rupiah Download aplikasi pegadaan digital Dan mulai nabung dari sekarang Yuk mulai nabung mas sekarang Untuk masa depan yang cemerlang Nabung terus ya Kita akan langsung masuk ke sesi Q&A Untuk semua topik Karena ini mungkin belum ada yang Menanyakanlah Q&A Jadi saya akan mengambil pertanyaan Dari Google Form yang sudah dibagikan sebelumnya Ke peserta Untuk pertanyaan pertama Untuk Pak Kati Ada pertanyaan dari peserta How can smart trade improve the reliability And quality of human resources When the world is Incessantly increasing the use Of artificial intelligence Mungkin bisa dijawab Pak Bagaimanapun juga Artificial intelligence itu kan Buatan manusia Jadi Mestinya tidak masalah dengan manusianya Masih selalu lebih pintar Daripada artificial intelligence itu Terus Jadi Smart grid ini Pasti Nanti Nanti bahwa hasil Akan memperbaiki Efisiensi Dan produktivitas Dari kerja kita Itu saja Terima kasih Pak Bagi jawabannya Lalu pertanyaan Kedua Untuk Pak Surya Dan Sgt. John Philip Ada pertanyaan dari peserta How far the smart grid Can be a big Investation for the country Facing the global Competitiveness Sorry Can you please repeat the question? Oh okay How far The smart grid system Can be a big Investation For the country Facing the global Competitiveness Do you mean How much investment Is needed To do smart grid Let me Let me Try to explain This is a question Jadi pertanyaan kurang lebih Kan bagaimana Big investasi Dari smart grid Terhadap Kompetitiveness Global Mungkin nih Paling tepatnya Yang dijawab nih Pak Zainal Tapi Kalau bicara Smart grid Sebetulnya Menurut Saya Ini bukan bicara Kompetisi Kompetisi global Kita bicara tadi Reliability Daripada Sistem itu sendiri RTN Kita bicara Efisiensi Jadi Lebih pada Tadi kita Optimisasi Daripada Energi Yang kita Miliki Bukan ke Global Competition Karena Ini Pure Kita bicara Di lokal Kecuali Kecuali kita At the end Nanti Entah kapan Bisa menjual Overcapacity Tadi yang dijelaskan Oleh Pak Zainal Ke negara Tetangga Misalnya Tapi Sejauh ini Yang saya ketahui Dan dengan pertanyaan itu Tidak Secara langsung Relate ke Global Competition Lebih ke lokal Yang mana kita Ingin menghasilkan Efisiensi Dan reliability Tentunya At the end Sustainability Daripada Energi itu sendiri Itu yang mungkin Saya bisa jelaskan Thank you Oke Terima kasih Pak Surya Mungkin atau Pak Zainal Mau menjawab Pertanyaan ini juga Oke Mungkin tidak Terlalu 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 Efeknya Terlalu 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 Tapi kalau kita Bisa Contohnya Bisa Mengimplementasikan LTV Vehicle Immobility Sehingga Akhirnya Pemakaian BBM Sekotan Potasi Darat Itu bisa Berkurang Misalkan Ini salah satu Aspek aja Tidak semua Saya Ambil Salah satu Contoh Efeknya apa Efeknya Kita bisa Lebih Mengoptimalkan Pemakaian Energi Setempat Karena BBM Kita Sudah import Itu Terlalu Tidak Tidak main Nilai import BBM Kita Sudah Di atas 220 Triliun Eh 330 Triliun Per Tahun Jadi seolah-olah Kita itu spend Di visa kita Hampir 1 triliun Hanya untuk Import BBM Kalau kita bisa Menyiapkan Infrastruktur Smart grid Khusus mendukung Immobility Itu ya Berdampak Mungkin bukan Ke kompetitifness Tapi ke Kepetumbuhan Ekonomi Bagaimana Yang 330 Triliun Tadi Bisa Disafing Dengan Pemakaian Energi Setempat Gitu ya Yang Kan listrik Tidak Bisa Tidak Tidak Kemana-manalah Meskipun Kalau bisa Ada konektivitas Bisa Diekspor Tapi lebih banyak Dipakai Di domestik Sehingga Dengan Bisa Menurunkan Taruhlah Devisa Tadi Impor Tadi Yang 330 Separuhnya Saja Itu Sudah Setara Dengan 1% Ketumbuhan Ekonomi Nasional Jadi Memang Tidak Langsung Tapi Bisa Kalau kita Kaitkan Aspek Ekonominya Itu Salah Satu Fungsi Dari Smart Gate Contohnya Yang tadi Yang Immobility Yang Lainnya Saya Kira Bisa Jadi Pengaruh Tapi Tidak Terlalu Signifikan Bagaimana Kemudahan Memperoleh listrik Dengan pasokan Yang Andal Itu Bisa Jadi Dengan Harga Yang Ekonomis Karena Kita Sudah Bisa Melakukan Optimasi Dengan Smart Gate Itu Sehingga Market Menyediakan Harga 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 Listrik Yang Lebih Murah Itu Bisa Menghukum Salah Satu Index Competitiveness Indonesia Tapi Memang Mungkin Tidak Terlalu Dominan Mungkin Itu Jawaban Terima kasih Pak Lalu ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Karena Keterbatasan Waktu Ini dikira Bantu Pak Surya Dan Is there Any Chance To Decrease 50% Vehicle With a Fuel To Become An Electricity Vehicle Jawabannya Yes Tentunya Tadi Sudah Dijelaskan Kita Sudah Mulai Vehicle Vehicle Charging Sudah Mulai Dan Rasanya Sudah Akan Mengarah Kesana Tentunya Dengan Masalah Emisi Bukan Tidak Mungkin 10 Tahun Kedepan Kendaraan Yang Lalu Lalang Sudah Semua Electric Vehicle Itu Harapan Sehingga Polusi Pun Akan Kita Tekan Lebih Baik Itu Aja Terima kasih Pak Atas Jawabannya Sepertinya Animo Dari Para Sangat Besar Karena Masih Banyak Pertanyaan Yang Masuk Di Google Form Tapi Belum Sampai Terjawab Karena Keterbatasan Waktu Dan Sayang Sekali Pertanyaan Barusan Sekaligus Menjadi Penutup Dari Panel Discussion Siang Hari Ini Mohon Maaf Sekali Lagi Saya Ucapkan Karena Tidak Bisa Menjawab Satu Persatu Untuk Pertanyaan Dari Serta Sebelumnya Sebagai Penutup Ada Apresiasi Berupa Sertifikat Untuk Keempat Keempat Bicara Pada Hari Yang Sudah Memberikan Penyak Ilmu Dan Sharing Yang Sangat Bermanfaat Yang Pertama Untuk Profesor Feksi Argodahono Mungkin Bisa Oncamp Pak Kita Dokumentasi Terlebih Dahulu Untuk Profesor Feksi Argodahono Untuk Dokumnya Bisa Tolong Dikasih Aba-aba Oke Satu Dua Tiga Oke Sudah Dari Pubkick Sudah Lanjut Lanjut ya Kak Oke Lanjut Untuk Dokter Sayanal Arifin Satu Dua Tiga Oke Untuk Pak Friah Fitri Satu Dua Tiga Oke Untuk Mr. Jean-Philippe El-Chori One Two Three Oke Oke Sebagai penutup juga Mungkin Bisa Kita Dokumentasi Untuk Semua panel Lebih dahulu Oke Semuanya Boleh Buka Kameranya Oke Baik Saya hitung ya One Two Three Oke Sudah Oke Terima Terima Kasih Zoomnya Untuk Pak Sainal Pak Surya Pak Pekki Minister Jean-Philippe Tak Terasa Pemberian Sertifikat Dan Sisi Dokumentasi Ini Menjadi Penanda Bahwa Kita Sampai Di Akhir Acara Sekali Lagi Kamu Ucapkan Terima Kasih Banyak Karena Sudah Mengeluangkan Waktunya Di Sabtu Siang Ini Dan Terakhir Kamu Juga Mengucapkan Banyak Terima Kasih Atau Dukungan Dari PT Sarana Multi Infrastruktur PT Pegadaian Dan Supreme Energy Yang Terima Pihak-pihak Tersebut Acara Ini Tidak Dapat Laksana Baik Terima Terima Kasih Selamat S J moderna Pak Have Nice Day Bye Bye Yeah Bye Thank you Bye See you Bye Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.